Polisi memburu pengendara sepeda motor NMAX yang diduga memicu kecelakaan maut rombongan Harley Davidson di Probolinggo, Jawa Timur. Pemotor NMAX itu diduga kabur usai kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih pada Minggu, 28 April 2024, sore. Kecelakaan bermula saat sepeda motor Harley Davidson yang dikendarai Abdul Aziz dan istrinya, Erisha Kartika, melaju dari arah Banyuangi ke Surabaya dengan kecepatan tinggi bersama rombongan Moge lainnya. Tiba-tiba, ada pemotor NMAX berwarna silver menyeberang dari arah selatan. Kecelakaan kemudian terjadi hingga menyebabkan Aziz dan istrinya tewas. Pasangan suami-istri rombongan Moge Harley Davidson menjadi korban tutup usia dalam kecelakaan maut di Probolinggo, Jawa Timur. Korban ternyata dokter di RSUD Grati dan istrinya. Korban ternyata dokter di RSUD Grati dan istrinya. Korban ternyata dokter di RSUD Grati dan istrinya.